Punggawa Timnas Indonesia, Egy Mualana Fikri kembali merasakan atmosfer pertandingan. Setelah turut membantu FC Fionz Latemuravce menuju ke babak 16 besar Piala Slovakia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu dipercaya oleh pelatihnya untuk turun ke lapangan pada awal babak kedua melawan Povoska Bistrika. Pada laga ini, dirinya mampu mencatatkan torehan dengan baik di atas rumput hijau. Terbukti bahwa Egy mampu mengemas 1 gol dan 1 asis pada laga kali ini. Sempat terlihat, Egy Mualana Fikri melakukan aksi sprint yang ditunjukkan kepada publik. Hal itu pun membuat barisan pertahanan Povoska Bistrika kewalahan dalam menghadapi upaya penyerangan Egy yang begitu cepat. Lewat kecepatan berlarinya ke jantung pertahanan Povoska Bistrika. Wah, keren sekali ya guys. Meskipun masih dibilang muda, bukan berarti dirinya tak bisa memberikannya terbaik bagi rekan sotinya. Peranah umur hanyalah angka, namun skill bisa dimaksimalkan sampai moncar. Terlihat bahwa Egy bermain secara taktikal dengan taktis dalam laga ini bersama rekan setimnya. Dirinya juga tidak bermain individual, karena dalam sepak bola modern, kerja tim lebih penting daripada kerja individu. Hal inilah yang dilakukan oleh Egy Mualana Fikri di rumput hijau bersama Fiont Slate. Good job, Egy Mualana Fikri! Cantik rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa subscribe Timnas Magazine. Terima kasih telah menonton!